Shalom, bertemu lagi dengan saya di video Penang Tua Iman Menyapa dalam Pendewasa Animan GKI Tegal, Minggu 24 Januari 2021. Bapak-Ibu dan Saudara sekalian, melalui situs resmi covid19.co.id Satgas Penanganan COVID-19 menawarkan kepada kita sebagai masyarakat Indonesia tentang solusi komprehensif agar terhindar dari pandemi covid19. Prof. Wiku Adistazmito menyebutkan jika solusi tersebut adalah iman, aman, dan imun. Saya yakin jika kita semua sudah mengerti benar bagaimana agar tetap aman dan memiliki imun yang baik selama pandemi ini masih berlangsung. Tentu saja dengan mematuhi aturan protokol kesehatan, olahraga, dan beristirahat yang cukup. Tetapi bagaimana agar menjaga iman kita tetap kuat selama pandemi covid19 ini masih terjadi? Sebelum pandemi covid19 ini terjadi, kita sebagai umat Kristen sudah terbiasa dengan membangun iman dengan cara bersekutu di gedung gereja atau berkumpul di suatu tempat untuk mengadakan persekutuan, kegiatan, kegiatan wilayah, bahkan kita juga saling mengunjungi satu sama lain. Tetapi sekarang kegiatan tersebut haruslah kita tunda terlebih dahulu. Minggu ini melalui Minggu Kebesamaan GKI Sinodo Wilayah Jawa Tengah, kita dihimbau untuk memperbarui pemahaman kita mengenai bentuk peribadatan. Pembaruan ini didasarkan dari perkataan Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 24 yang mengatakan demikian, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu dan surah sekalian, kita dapat tetap beriman di tengah pandemi covid19 ini dengan menyembah Tuhan Allah dalam roh dan kebenaran. Sebab menyembah Tuhan yang adalah roh, berarti kita tidak terikat oleh ruang atau tempat, sehingga bisa dilakukan di mana saja. Sedangkan menyembah Tuhan dalam kebenaran, berarti kita harus terus percaya bahwa Tuhan Allah mampu menggunakan apa saja, termasuk teknologi informasi, untuk menyingkapkan kebenaran sejati. Jadi, mari kita sembah Tuhan Allah kita dalam roh dan kebenaran dengan penghayatan dan sikap hati yang benar pada saat beribadat di rumah masing-masing. Amin.